Hai Mams! Jadi masih banyak ya yang bingung soal USG ini. Kapan sih dok saya sebenarnya USG apakah boleh nih kalau misalkan dokter menyarankan USG-nya itu setiap bulan? Atau bahkan kemarin saya disuruh 2 minggu sekali disuruh balik untuk USG. Bahaya nggak sih USG terlalu sering ini? Coba kita bahas. Jadi pada kesempatan yang lalu, di video sebelum ini saya sudah bahas nih tentang USG Veto Maternal. Nah, kegunaannya apa dan tentunya fungsinya. Kapan dilakukan? Pada video kali ini, kita juga masih membahas tentang USG. Apakah boleh sih misalkan kalian hamil tapi USG-nya sebulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali? Jadi ini kita harus tahu dulu bahwa di Indonesia kesadaran ibu hamil untuk melakukan USG ini masih rendah. Terbukti dengan kunjungan ke rumah sakit atau ke praktek dokter untuk melakukan USG ini masih sedikit. Kebanyakan malah di beberapa daerah di Indonesia, kontrolnya itu ketika awal hamil dan ketika mau lahiran. Kadang USG-nya pun bisa sekali aja atau bahkan 2 kali aja. Yang ini kita sebenarnya harus waspadai. Kenapa? Karena USG ini sebenarnya sangat penting. Kita bisa mendeteksi kondisi janin, pertumbuhannya bagaimana, apakah ada kelainan atau tidak sewaktu hamil, atau mungkin yang lainnya. Yang mana, sebenarnya kalian juga harus tahu golden period pertumbuhan bayi itu bahkan dimulai ketika dia masih di dalam kandungan ibunya. Artinya ketika kita tahu benar kondisi si janin, apakah ada kelainan-kelainannya muncul, atau mungkin bayinya pertumbuhannya kecil, lambat, dan lain sebagainya, kita bisa deteksi sedini mungkin. Sehingga kita tidak sampai melewatkan golden period. Sayangnya, banyak yang berpikir kalau USG terlalu sering ini berbahaya. Bahkan masih banyak yang USG-nya ketika awal kunjungan pertama, ketika tahu hamil. Kemudian balik-balik, sudah hamil besar nih, sudah mau lahiran. Sebenarnya USG ini adalah alat pendeteksi ya, di mana kita memiliki sesuatu kondisi organ di dalam tubuh kita, termasuk si janin, kalau misalkan sedang hamil, dengan pakai gelombang suara. Kemudian dipantulkan dengan alat transducer itu, dan juga nanti akan dipersepsikan sebagai gambar. Dia tidak sama dengan X-ray, CT scan, MRA itu berbeda. Dia menurut gelombang suara, artinya tidak ada efek radiasi. Sehingga ketika kalian melakukan USG, misal sebulan sekalipun, tidak ada masalah. Namun untuk kehamilan yang baik-baik aja, yang sehat-sehat aja, sebenarnya tidak juga harus setiap bulan ya. Di VHO merekomendasikan, dan juga ke main cash merekomendasikan, ya setidaknya 4 kali aja udah cukup. Waktu hamil, jadi sekali waktu trimester pertama ya, ketika awal kalian baru tahu hamil itu, sebelum 11 minggu. Kemudian saat trimester kedua, ketika masuk sudah mulai menjelang ya sebelum 7 bulan ya. Kemudian 2 kali di trimester ketiga. Jadi ketika sebelum 36 minggu dan sesudah 36 minggu. Itu dilakukan USG 2 kali, karena apa ya? Yang terakhir itu kita sebagai persiapan untuk nanti proses lahirannya bagaimana. Tidak cuma kondisi janin, karena USG ini juga bisa melihat ya ketubannya bagaimana, ari-arinya bagaimana. Kemudian tali pusarnya ada lilitan atau enggak. Bahkan yang kemarin, yang video sebelum ini kita juga bahas USG Veto Maternal. Di mana kita bisa memeriksa dari ujung kepala sampai kaki bayinya. Ada kelainan apa enggak, isi perutnya, organ jantungnya, otaknya, segala macam. Sehingga ketika kita temukan sesuatu yang sekiranya, oh ini tidak normal, bisa diintervensi sedini mungkin. Jadi buat kalian, sebaiknya melakukan USG sesuai saran dokternya. Kadang-kadang ketika kalian masuk di trimester ketiga, 36 minggu, 37 minggu ke atas, kalian bahkan disuruh USG 2 minggu sekali. Ada yang seperti itu. Tapi ya, 4 kali aja udah cukup. Kalau misalkan pengen USG setiap bulan pun, kalau ada rejeki juga enggak apa-apa. Lebih cepat, lebih bagus lagi. Nah, jadi masalah-masalah seperti ini sebenarnya bisa kita konsultasikan dengan dokter atau bidan secara langsung. Baik ketemu langsung atau melalui chatting ya. Sekarang jamannya sudah maju, kalian bisa manfaatkan aplikasi. Yaitu Bunda Pedia, di mana kalian bisa konsultasi langsung dengan dokter kandungan, dokter spesialis anak, dokter umum, bidan, dan juga psikolog. Yang mana, aplikasi Bunda Pedia ini bisa kalian download langsung di Google Play Store secara gratis. Kalian bisa konsultasi dan dijawab langsung. Untuk aplikasinya, kalian bisa download di Google Play Store atau link-nya nanti di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, Mams. Sekian aja penjelasannya. Jadi, kalau USG setiap bulan pun enggak apa-apa. Kalau memang dokter sekiranya perlu nih, jadinya kayaknya ada masalah disuruh 2 minggu balik lagi untuk USG juga enggak ada masalah. Karena USG ini aman, tidak menyebabkan radiasi. Dan tidak menyebabkan gangguan pada janinnya. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi.